Oke, welcome guys. Kembali lagi dengan saya di channel Koko HW. Channel Koko HW, kali ini saya akan membahas jenis ikan. Jangan pernah makan ikan ini, karena ikan ini bisa membantu manusia terhindar dari bencana alam. Seperti contohnya, abrasi. Ikan parot fish atau lebih dikenal dengan nama ikan kagatua. Orang terlaut mengenal ikan ini dengan sebutan ikan elom atau ikan irama. Ikan kagatua ini banyak ditemukan di pasar tradisional atau di penjualan ikan yang ada di pinggir jalan. Tak hanya harganya yang mahal, kualitas tekstur kulitnya tebal, enak, manis, dan pastinya bergisit. Dan banyak disukai para pengonsumsi yang membuat ikan ini mau tidak mau harus ditangkap dan dijual serta dimakan. Sebelum teman-teman menangkap atau menjual atau memakan ikan ini, teman-teman harus tonton kelebihan dari ikan kagatua ini. Ada dua kelebihan dari ikan kagatua ini. Pertama, ikan kagatua ini adalah jenis ikan pemakan alga dan terumbu karang yang sudah mati. Kedua, ikan kagatua ini adalah ikan yang menghasilkan pasir dan bisa menciptakan pantai yang indah, terutama pasir putih. Pantai pasir putih. Menghabiskan 90% per hari waktunya untuk mengunya makanan. Membersihkan terumbu karang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Sehingga terumbu karang tersebut akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi perubahan suhu, air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Ikan kagatua akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kagatua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Sehingga semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak. Pantai berpasir putih yang cantik dengan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kagatua. Di Kabupaten Telau terkenal dengan para wisata pantai putihnya yang indah serta terumbu karangnya yang eksotis menawan. Tapi sayang dikarenakan banyaknya penangkapan ikan kagatua dan pengumsumsi serta penjualan ikan ini sehingga mengurangi maksimalnya fungsi dari ikan kagatua ini. Jangan sampai teman-teman pantai indah yang ada di Kabupaten Telau hanya menjadi kenangan pajangan postingan di sosial media. Kita harus melestarikan ikan tersebut sehingga bisa menghasilkan pasir dan menjaga kelestarian para wisata pantai yang ada di Telau serta Terumbu Karang. Ingat masih banyak ikan-ikan lain yang tak kalah enak dan bergisinya. Konsumsilah ikan lain selain ikan kagatua karena fungsinya yang menghasilkan pasir dan menciptakan terumbu karang semakin hidup dan lebih eksotis. Jaga lestarikan serta budayakan tradisi serta kekayaan alam Kabupaten Telau. Ingat masih ada anak cucu kita ke depan. Sisakan keindahan itu ke mereka biar mereka dapat menikmati keindahan-keindahan pantai serta terumbu karang-terumbu karang yang ada di Telau. Jangan karena selera alam Telau pun terlupa. Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini. Ingat lestarikan ikan ini berhenti mengumsumsi ikan kagatua, berhenti menjual ikan kagatua dan berhenti untuk menangkapnya. Karena ikan ini sangat berfungsi sekali sehingga membuat kita terhindar dari bencana alam seperti contohnya aberasi pantai. Sebab ikan kagatua ini adalah ikan yang menghasilkan pasir seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Oke nanti berjumpa di konten selanjutnya dengan saya di channel KUKHW. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mantap. Jangan lupa like, share, dan subscribe.